Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Youtube, welcome back to my channel Kembali lagi bersama saya, Intra di Intra Channel Pada video kali ini, saya membeli sebuah alat untuk menunjang agan-agan untuk berolahraga Khususnya bermain futsal dan bermain sepak bola Yaitu adalah sebuah kapos kaki dengan harga murah, tapi dengan kualitas yang bagus sekali Oke, sebelum lanjut ke videonya Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu Intra Channel Dan aktifin loncengnya untuk update video dari saya Dan yang masih berkeluaran, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker dan sebagainya Oke, kita lanjut ke pembahasannya setelah bumper berikutin Check this out this video Oke, ini dia barangnya Masih terbungkus keresek ya tadi ya Ini adalah kaos kaki AVO Kaos kaki merupakan salah satu syarat penting untuk olahragawan Mau itu sepak bola, mau itu futsal, mau itu running Karena kaos kaki itu merupakan penunjang dalam bermain sepak bola Bisa untuk mengepaskan dengan sepatunya Anti cedera Ataupun juga kaos kaki itu menjadi syarat utama dalam bermain sepak bola futsal secara resmi Masa pakai sepatu, nggak pakai kaos kaki Dan banyak berbagai macam kaos kaki yang ada di pasaran Nah, ini saya membeli kaos kaki Bukan sembarang kaos kaki Ini harganya murah Tapi ini mempunyai teknologi yang cukup bagus untuk bermain sepak bola ataupun bermain futsal Di sini bagian depannya yaitu AVO Football Sock Di sini ada tulisannya futsal Nah, ini yang paling penting yaitu Non-Sleeping Sock Ini ada anti-sleepnya di bawahnya ya Anti-sleep system Ini teknologi yang dibawa sama AVO Yaitu anti-sleep system Banyak kaos kaki yang dipakai malah menjadi licin Apalagi kalau misalnya si insole sepatunya itu licin Ditambah kaos kaki yang licin Aduh, jadi tisorodot ya jadinya Atau jadinya licin Ini kita ada lihat, ini ada anti-sleep system Yaitu AVO Quality Control Untuk bagian belakangnya kita akan mendapat barcode dari AVO Yaitu ada Drytech Pro Direct Ini ada anti-sleep system Kaos kaki futsal menggunakan bintik gumpalan anti-sleep Membuat pijakan kaki lebih proporsional Membuat ketepatan dalam melakukan akselerasi dan manuver Nah, ini fungsinya ya Yaitu ketepatan dalam melakukan akselerasi dan manuver Karena sepatu dan kaos kaki jadi nge-grip Nggak licin gitu Komposisinya yaitu Dari nilon 75%, spandeknya 20% Dan elastinnya 5% Nilon dikenal kekuatan elastisnya Tidak mudah berkoyak atau lecet Tahan terhadap air dan panas Tidak mendukung berkembangnya jamur dan kerusakan kimia Lalu spandek Bahan spandek atau disebut licra Bersifat lembut dan elastis Sangat adem dan cukup memiliki daya serap Benang elastik produk AVO Menggunakan bahan elastik terbaik Tidak menyebabkan iritasi pada kulit Tidak mudah kendur Ini ada coverding design The professional elastis band are used in ankle And feet are to protect them in Jadi ini protect ya Dan sangat tepas di kaki agan-agan Ini ada ventilasi sistem Atau ventilasi design Jadi ada ventilasinya Jadi udaranya nggak menjadikan lembab dan bau Nah ini harga dari bandrolnya itu Rp35.900.000 saja Putsal anti-slip Rp35.900.000 Made in Indonesia Ini di toko Agan-agan beli bisa Dapat diskon lah Ini harga bandrolnya ya Kalau saya dapat ini harganya Rp30.000 Rp25.000 sampai Rp30.000 Ini dijual di Saya belinya di Delta Sport Pasar Ciamis Jawa Barat Nah ini dia Kosakinya Seperti ini ya Bahannya sangat lembut Nah ini yang disebut dengan teknologi anti-slipnya Disini ada kayak karet-karetnya Dengan bentuk kotak Dan ini lebih besar daripada Yang Kita gunakan di Sepak bola Ada juga sepak bola Cuma ini lebih rapat nih Kalau ini nggak ya Kalau ini perpaduan warnanya Untuk warnanya sendiri Ini ada berbagai macam warna ya Yang saya lihat di toko-toko online ini Nah ini seperti ini warnanya Ada hitam Ada putih Terus ada merah Ada oran Ada kuning Ada hijau Tua Ada hijau stabilo Ada pink Ada biru Ada biru muda Dan ada Abu-abu Atau silver ini ya Nah ini seperti ini Warnanya banyak Nah dia aja jualnya Rp22.000 Pokoknya ini kita cari yang termurah aja Nah kalau di online banyak yang lebih murah Nah ini untuk kita dimensinya aja Kita akan Ukur ya Oke untuk ukurannya Mari kita ukur Ini kita sampai ke ujung kaki ya Ujung kaki kesini 22 cm Nah ini dari ujung kaki ke atas itu 21 cm Nah ini dia Tulis disini ada tulisannya AVO nya Ini ada karetnya yang agak lebih Bol disini Ininya halus ya Nah ini anti gripnya Ini lumayan gede nih anti gripnya Daripada yang Sepatu Bola Yang panjang Ini untuk anti gripnya Kita ikut ukur dimensinya Bagian terkecilnya itu Sekitar 4 cm Bagian terpanjangnya itu Sekitar 6 cm Dan panjangnya itu dia Sampai ke bawah itu sekitar 13 cm Jadi ini Mencakup di kaki agar-agar Agar akan Slip Ke Sepatu Nah ini dia Lihat Ini kan beda Tuh kan Ini licin Kalau pakai ini Dia ngegrip Jadi dia mengikat Akan Ngempel ke sepatunya Ini biasanya Kalau pemain kelas dunia itu Dia Pakai kaosnya kaki ini di bawah Dan di atasnya Kalau saki panjang Dia potong dulu Lalu pakai Kinesio tape Di sininya Atau nggak pakai lakban Nah ini Bisa diterapkan Kalau misalnya agar-agar Sepatunya Agar longgar sih Bisa di double aja Kaos saki yang Tingginya Yang panjangnya Misalnya Tipis Bisa di double sama ini Gimana enaknya aja Tapi ini sangat enak sekali Karena ini Mempunyai anti slip Beda dengan kaos saki Kaos saki Sepak bola pada umumnya Atau kaos saki club Biasanya ini Belum menerapkan teknologi Seperti ini Yang bisa Meningkatkan akselerasi Dan meningkatkan kecepatan Meningkatkan ketepatan Karena Si sepatu Dan si Kaos kaki Dan si insolnya itu Akan Slip Jadi Tidak licin Nah Ini dia Kaos sakinya Untuk kiri kanannya Seperti ini Oke kita akan coba Dipakai ya Kaki kiri saya aja Nah fitmennya akan Seperti ini ya Kalau ini Sudah dipakai Jadi si anti slipnya Ada di bawah Seperti ini Di belakang Yang ini Kayaknya Paresian aja Tapi ini juga bisa Untuk Tidak sakit ya Di angle nya Tidak disturb Jadi bisa Menahan juga Cuma ini Bahannya sama Seperti Kaos kaki Ininya Yaitu Nilon Atau Sepaneknya Dan ini Enak sekali ya Jadi Tidak licin Nah ini fitmennya Seperti ini ya Di kaki saya Ini cuma Sampai ke Betis Jadi Sisanya Bisa agan-agan Pake Kos saki panjang Kalau suka Kalau buat latihan sih Tidak apa-apa Pake kos saki pendek Tapi Perseratan untuk Sepak bola itu Biasanya Harus ada Disininya ada Dekker Jadi Lebih enak Tambahin lagi Kos saki panjang Nah biasanya Kalau misalnya Yang pemain profesional itu Kos saki panjangnya dipotong Dia disambung Kesini Dan ini Dia diantara ininya Dipake Lakban Ataupun Kinesio Tap Lalu Disini Ada Untuk Dekker Nah ini Seperti ini ya Nah ini Kos saki Sepak bolanya Yang panjangnya Dari Alvo juga Yang ada Anti-slipnya Nah ini Sistemnya beda ya Yang ini lebih Banyak Gripnya Kalau yang ini Titik-titik ya Kalau ini kotak-kotak Nah ini yang Sepak bola Seperti ini Yang pernah saya Review juga Ini Bentuknya seperti ini Tapi untuk Untuk masalah grip Saya rasa Ini Enakan yang ini Yang pendek Sayang Avo yang panjangnya Saya belum dapat Dan belum Juga mungkin Belum produksi Yang ada Anti-slip Seperti ini Yang lebih Banyak Anti-slipnya Jadi ini Lebih Anti-slip Yang kos kaki Yang sepak bolanya Nih lihat Perbandingannya Jelas yang pendek Ini Lebih anti-slip Daripada yang Panjang ini Untuk masalah kain Ini Gak ada bedanya ya Hampir sama Materialnya sama Dari Avo itu Enaknya lembut ya Dan tulisannya di bawah Yang sama Seperti ini juga Tulisannya di bawah Bisa dipakai Disatukan Ini di bawahnya Ini di luarnya Ataupun bisa juga Ini dipotong Yang biasa dipotong Kalau ini sayang ya Yang murah dipotong Dipakai di atasnya Untuk memasukkan Decker Oke sekian Untuk review Dari kaos kaki Futsal Atau Football Sock Dari Avo Ini yang tipe pendeknya Dan ini yang tipe panjangnya ya Yang sudah saya review sebelumnya Dengan teknologi Anti-slip Ini untuk harga bandrolnya Tadi disebutkan Yaitu Sekitar 35.900 Biasanya ini menjadi patokan Harga retail tertinggi Untuk Si penjual Banyak yang jual Di 22.000 Banyak yang jual Di 25.000 Banyak yang jual Di 30.000 Dimana agan-agan Mendapatkannya Dan stok yang tersedia Di tokonya Ini perbandingannya Ini untuk yang saya pukul Seperti ini Anti-gripnya Dan ini yang untuk Tipe yang pendek Atau yang tipe panjang Seperti ini Ini yang tipe pendek Seperti ini Anti-gripnya Lebih Kekinian Lebih bagus Menurut saya Pribadi Dan semoga Nanti ada Untuk sepak bolanya Yang anti-gripnya Anti-slipnya Ini lebih Bagus ya Jadi lebih nge-grip Bukannya anti-grip ya Tapi anti-slipnya Lebih nge-grip Oke Thanks for watching Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Indra Channel Dan aktifin loncengnya Untuk update video dari saya Sekian Video review Dari Kosaki AVO Anti-slip system Football socks Dan futsal Thanks for watching Jangan lupa Tetap patuhi protokol kesehatan Indra Channel pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you next video Sampai jumpa